Selamat malam, Bu Dian. Bu Dian sudah ada, Pak Agus ada, lengkap. Tambah lengkap, Pak Hasto ada. Oke, siap. Selamat malam, rekan-rekan media Indonesia semua. Ketemu lagi bersama saya, Dara Iqbal Mahindra. Dalam kegiatan yang selalu rutin, selasa Jumat, Jurnalis on Duty. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang cukup menarik. Apa itu? Kita akan membahas soal stunting. Mungkin tidak banyak bagi generasi muda itu yang tahu, apa sih stunting, mungkin istilahnya agak-agak asing. Tapi justru yang paling penting itu generasi muda. Karena stunting ini justru yang terpenting bagi generasi muda untuk mengetahui. Kenapa? Karena di masa depan, kita tentu semua pengen punya keluarga, kan? Nah, kalau kita ingin punya keluarga, tentu kita punya harapan untuk memiliki keterunan. Nah, teman-teman semua, stunting ini berhubungan dengan pertumbuhan anak-anak kedepannya nanti. Kalau memang kita tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik dari masa kandungan, sampai mungkin sekitar usia sampai dua tahunan, itu kita tidak bisa menjamin pertumbuhan anak-anak kita itu dapat tumbuh dengan optimal. Apakah memang kecerdasannya dapat tumbuh dengan maksimal, badannya tumbuh dengan bisa menjulang tinggi, gitu kan? Ya, kalau misalkan kalau diiklan, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, gitu kan? Nah, ini mungkin bisa jadi perumahan seperti itu. Jadi, stunting ini penting bagi orang-orang tua. Dan kita sebagai generasi muda tentu harus tahu apa itu sebetulnya stunting. Nah, pemerintah itu sudah menyadari bahwa ke depannya untuk mengejar Indonesia emas, itu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan biasa saja, gitu, bisnis asisual. Tapi, perlu ada pembenahan terkait stunting ini. Karena angka stunting di kita ini cukup tinggi, kawan-kawan. Nah, pemerintah itu berusaha untuk menekan angka stunting. Terkini, pemerintah menargetkan 2024 bisa menurutkan angka stunting itu sehingga 14 persen. Dan Presiden Jokowi sudah menunjuk BKKBN sebagai koordinator untuk sebagai tim pro untuk menekan angka stunting ini secara nasional. Karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri. BKKBN bukan superman. Dia juga butuh teman-teman semua dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari berbagai elemen masyarakat untuk menekan ini. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan satu-dua orang. Ini kepentingan bangsa kita ke depannya. Kalau tidak, bonus demografi kita, 2030-2040 itu tidak akan terjadi. Atau bahkan bisa menjadi justru berbalik bagi kita. Ini pentingnya untuk kita. Nah, hari ini kita sudah kehadiran tiga orang narasumber kita. Ada Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo. Kemudian juga ada dari Kementerian Kesehatan, Bu Dian Dipo. Kemudian juga ada Pakar Kepala BKKBN, Pak Agus Mabagio. Nah, ini tiga orang ini. Itu merupakan dari stakeholder yang saling terkait. Karena stunting ini seperti yang tadi saya bilang. Ini harus kroyok. Ini enggak bisa persoalan satu pihak atau press akor, satu kementerian, satu lembaga. Ini enggak seperti itu. Ini adalah urusan nasional, ini adalah urusan bangsa kita. Ya, mari kita pertama kita coba sapa dulu. Sama-sama Pak Hasto. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Hasto. Ya, Pak Hasto. Ya, Alhamdulillah. Sehat. Ya, malam. Jadi, Pak, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator dirijen orkestra untuk memimpin penanggulangan stunting ini. Dan ini sudah bukan problem satu dua hari. Ini kita sudah bertahun melihatnya. Dan ini sudah jadi concern bahkan untuk sampai sekelas PBB sekalipun. Ini isu ini sudah menjadi isu global. Nah, Bapak ditunjuk sebagai koordinator untuk menahan angka ini. Nah, ini seberapa berat sih, Pak, tugasnya, Pak? Ya, kalau ditanya seberapa berat mungkin ya, kita sih lebih membahasakan menantang gitu ya. Cukup menantang. Jadi, yang paling menantang kan karena target Pak Presiden itu kan 14 persen. Itu yang paling menantang ya. Dan yang kedua, yang juga menantang adalah bahwa kita itu kan harus menyelaraskan antara keinginan pemerintah dengan pemahaman dan keinginan rakyat. Jadi, masyarakat ini kan perlu ada demand creation ya. Jadi, karena kadang-kadang kita itu ingin stunting itu penting. Ayo, segera diatasi. Dicegah gitu ya. Tapi, kadang-kadang masyarakat kan belum tahu. Tenang-tenang, masih tenang-tenang gitu. Belum merasa penting gitu. Jadi, visi bersama yang harus dibangun antara pemerintah dan masyarakat itu penting. Kalau menurut saya itu kunci sukses juga. Maka, kemudian BKKBN itu kan perlu menciptakan suatu demand creation. Jadi, bagaimana agar rakyat itu menjadi butuh. Ya, ini hal-hal yang menurut saya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Juga, tantangan berikutnya itu kan pemahaman umum bahkan di pemegang program di tingkat crash route. Itu kan kadang-kadang pemahamannya mengatasi stunting. Mengatasi stunting gitu. Menangani stunting gitu. Sebetulnya kalau kita jangka panjangnya itu sebenarnya lebih mencegah stunting. Mencegah stunting gitu. Karena kalau menangani stunting itu menurut saya agak sulit. Lebih sulit gitu. Lebih rasional mencegah. Dan lebih bisa di-create di dalam program. Mungkin sementara itu dulu, Mas Iqbal. Terima kasih. Ini pakar-pakar ini ada Udian, ada Pak Agus ini yang jauh lebih hebat-hebat lah. Tapi, intinya ini Pak ya. Bahwa ini kan tidak bisa sendiri ya. Dan BKKBN itu. Oh iya. Iya kan gini Mas Iqbal. Jadi, kalau yang mempengaruhi stunting ini ada faktor sensitif. Ada faktor spesifik. Faktor sensitifnya pengaruhnya 70%. Ada lingkungan, ada jamban yang sehat. Kemudian ada ketersediaan air bersih. Itu kan pengaruhnya 70%. Sedangkan faktor spesifik ini pengaruhnya sekitar 30%. Misalkan ada kondisi anemia, sakit. Kemudian suboptimal nutritional, suboptimal health. Ini kan banyak yang faktor spesifik kan seperti itu. Makanan, penyakit ini sebagai faktor spesifik. Nah, sedangkan BKKBN itu kan tadi perannya KIE ya. Jadi, mendorong gitu. Nanti yang menangani kan juga Kementerian Kesehatan. Iya. Dan contoh begini ya. Misalkan sekarang ini orang mau nikah itu kan banyak yang anemia. Remaja putri banyak yang anemia. APKKBN membuat program 3 bulan sebelum nikah. Jangan hanya dikonsuling. Periksa dong HB-nya. Periksa lingkar lengan atasnya. Periksa tinggi badan, berat badan. Tentukan indeks masa tubuhnya. Ya, termasuk under nutrition atau tidak. Kalau dia under nutrition, kemudian dia anemi. Ya, jangan ambil dulu dong. Nah, ini kita buat regulasi. Nah, nanti kalau kita temukan anemia, kita dorong. Ayo ke puskesmas. Yang menangani dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini jajaran kesehatan. Kasih tablet tambah darah. Baru dinikahkan. Gitu loh, Pak. Ini kan penting gitu, Pak. Justru pentingnya di situ. Menggerakkan. Kalau sudah gak tahan, gimana dong? Kalau gak tahan, gue lah tuh. Kalau tidak bagus. Karena biasanya tekanan-tekanan non-klinisnya itu biasanya yang biasanya. Iya, iya. Terlalu ada. Cuman masalahnya kan gini. Sekarang ini kan banyak yang gak tahan, mana tahan. Kemudian tidak ada yang memberitahu. Jadi akhirnya baik yang gak tahan maupun yang tahan, bablas semua itu. Bablas semua. Makanya kan BKKBN tidak melarang menikah. Tidak melarang orang. Iya, BKKBN hanya ini memenuhi syarat untuk hamil gak? Gitu loh. Kalau gak memenuhi syarat untuk hamil, nikah boleh, tapi hamil nanti dulu dong. Mungkin bisa pakai pil, pakai kondom, pantang ketemu, pantang berkala, apalah yang bisa dilakukan. Oke, kita coba cek dulu nih, Pak. Ini saya ada sedikit tampilan. Ini untuk kawan-kawan semua yang pemirsa dari media Indonesia. Nah, ini target 2004. 2024. Ada intervensi spesifik, ada yang tadi Bapak bilang, kemudian ada intervensi sensitif. Ini yang cukup, ini besar ini. Ada 90 persen, Ibu Hamil, kurang energi kronik. Ya kan, seperti tadi Bapak bilang, supaya gizinya kurang. Terus, harus konsumsi, tambah darah gitu kan. Nah, 80 persen bayi kurang 6 bulan mendapat hasil eksklusif. Ini juga problem untuk di wilayah-wilayah urban biasanya. Karena orang tua yang sibuk. Kemudian, nah ini yang biasa paling sering. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata pelaksanaan gizi buruk. Jadi, orang tua tidak terinfo terkait konsumsi apa yang harusnya anaknya, asupan yang harus anaknya dapatkan gitu. Nah, intinya sebetulnya lebih ke pengetahuan. Bagaimana masyarakat itu bisa menyadari akan pentingnya stunting dan pemberian. Nah, aku coba ke Bu Dian. Bu Dian, gimana ini? Dari ke Menkes, sebetulnya. Baik, terima kasih Mas Dero. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasto sedemikian. Jadi, sebenarnya memang benar. Permasalahannya adalah kalau tidak mau ada anak stunting, jangan ada yang lahir dulu gitu kan. Jangan ada yang lahir dulu. Karena kalau sudah lahir, dihilirnya akan sulit untuk kemudian mengatasi. Tadi Pak Hasto kesimpulan yang disampaikan Pak Hasto seperti itu. Dan benar, untuk yang tahan dan mana tahan tadi, yang mau tidak mau memang edukasi. Edukasi kita lakukan. Dan edukasi itu mesti masif. Bisa dilakukan di sekolah, bisa juga dilakukan di luar sekolah. Nah, di luar sekolah ini sekarang kan banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk kita mengedukasi. Jadi, masalah stunting itu adalah masalah kekurangan gizi yang kronis, yang terus-menerus terjadi. Pada awalnya sebenarnya ditandai dengan berat badan kurang, terus kemudian gizi kurang, terus diliarkan lama-lama gizi buruk. Lama-lama anak itu tidak tumbuh dengan optimal. Nah, itu kalau sudah lahir. Makanya kita switching kita ke remaja putri. Remaja putri tadi Pak Hasto sudah menyampaikan apa yang harus dikerjakan. Kalau kemudian saat ini kita di pemerintah mempunyai program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Yang diberikan satu tablet satu minggu. Maksudnya cuma satu tablet satu minggu. Artinya kan nggak banyak. Tapi itu bisa mengatasi anemia. Nah, anemia ini sebenarnya yang merupakan masalah yang terbesar di kita. Saat ini satu dari tiga remaja putri kita anemia. Setengah dari ibu hamil kita, separuh dari ibu hamil kita anemia. Jadi, hasilnya juga pasti anak yang dihasilkan, ya tadi, stunted atau stunting, pendek. Yang kemudian ditandai dengan juga pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Seperti itu Mas Dero. Tapi biasanya kalau ini kan problem kita, ibu ya. Mungkin kalau untuk di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang kota-kota besar, itu biasanya kan ini berinfo. Sedangkan ini kan kita punya wilayah 3T gitu ya. Ini keringkali tidak sampai informasinya. Bahkan, ya kalau saya boleh mengamati ya di tempat saya saja, karena kebetulan ibu mertua saya juga tepala posyandu, itu ada saja ditemukan bahwa ada anak-anak yang stunting gitu. Bahkan untuk di kota-kota besar gitu. Ini sebetulnya kenapa ini, ibu? Karena tidak mengertika atau memang ada problem finansial, seperti apa sebetulnya? Tadi yang seperti Mas Deri sampaikan tadi datanya, data tadi sudah mengungkapkan bahwa permasalahannya adalah kekurangnya asupan gizi yang cukup untuk usianya. Baik usia remaja, untuk ibu hamil. Ibu hamil itu tidak bisa sama dengan wanita dewasa pada umumnya. Jadi, konsumsi kalorinya tambah 200 kalori per makannya. Artinya tambah 1,5 piring. Artinya lebih banyak. Kemudian, balita. Balita, ketika dia habis as ekslusif 6 bulan, tadi aja as ekslusifnya juga akan seperti itu. Habis as ekslusif 6 bulan, dia harus mendapatkan makanan pendamping asih. Nah, makanan pendamping asih ini yang asupannya, ibu-ibu suka takut nih, udah boleh belum sih makan ini, udah boleh belum sih makan itu, sehingga terlalu berhati-hati, sehingga yang diberi hanya pisang dikerik, ya kan, seperti itu. Padahal tidak ada protein hewaninya. Nah, sebenarnya memang masalahnya jadi edukasi. Jadi, masalahnya memang kita harus membesarkan masalah tadi, KIE tadi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh sasaran. Yang satu sasaran yang paling tepat adalah remaja putri, ibu hamil, dan ibu balita. Nah, karena itulah saat-saat asupan gizi yang sangat genting diperlukan, seperti itu. Aku mau coba ke Pak Agus nih. Pak Agus, ini pemerintah sudah menargetkan. Kemudian sudah menunjuk koordinatornya. Bahkan, setelah set kemenkes sudah mengeluarkan juknis untuk gizi di masyarakat, ya ibu ya. Misalnya ya, bahkan sudah ada perpresnya untuk percepatan stunting ini. Tapi, bagaimana realitanya Pak Agus? Agus melihatnya seperti apa? Ya, tadi sudah banyak juga diungkap oleh Pak Astor, Budian, itu persoalan-persoalan di lapangan yang harus kita antisipasi. Saya ngurusin stunting itu sudah sejak tahun berapa, ya saya masih aktif di YLKI waktu itu. Jadi, sudah lama sekali, dan itu tidak pernah berkisar, turun di bawah 35%. Nah, sekarang di rumah, ya, sekolah, guru ngajar, anaknya tidur, itu banyak sekali. Nah, jadi menurut saya, tadi juknis sudah ada, kita ke lapangan. Nah, di lapangan itu menarik sekali. Tadi saya sedikit ngomong-ngomong Budian. Jadi, ternyata anak-anak yang stunting dibawa ke rumah sakit itu, ada penyakit bawaan lain. Yang di Jawa Barat itu kebanyakan adalah leukemia. Itu membuat saya surprise. Ya, kemungkinan ada yang alergi di lambungnya dan seterusnya. Jadi, tidak as stunting. Belum ketemu yang memang stunting. Selalu ada penyakit bawaan. Nah, persoalannya, dia itu di desanya atau di kotanya, di kota bahkan, itu yang ke puskesmas itu jarang sekali. Langsung ke rumah sakit karena penyakit bawaan tadi. Nah, di sini kita perlu memperdayakan puskesmas untuk lebih aktif. Ternyata anggarannya tidak banyak. Ya kan? Jadi, akhirnya anak yang dirawat stunting di rumah sakit, ketika dipulangkan dalam waktu satu bulan, misalnya, itu kembali lagi, jadi stunting lagi. Karena dia tidak minum APK MK yang harus diminum itu, meracik sendiri. Nah, si ibu antara minyak, proteinnya, dan apa-apa itu, tidak ajak, tidak sesuai dengan standar, jadi stunting lagi. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Itu gunanya ada juknis, supaya semua orang melakukan hal yang sama. Kan, Pak Permankas 29 sudah ada, Pak Perpres 72 sudah ada, nah, ini harus dilakukan. Kita bikin peraturan itu biasanya rajin, tetapi tidak rajin menjalankannya. Makanya, saya sering bicara sama Budian, juknisnya segera-segera supaya kita bisa jalan. Yang penting sekarang adalah di lapangan ini. Karena kalau di atatan pemerintahan, sudah sepakat, karena ini PSN ya, Pak Strategis Nasional Presiden. Jadi, harus jalan. Nah, jalannya ini supaya aman, bagaimana kita melakukan dengan anggaran yang tahun ini kan terbatas, terpotong oleh pandemi terus. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Pak Hasto tentu mengkoordinasikan. Terutama di daerah ini, Pak Hasto. Ini kan kita cuma punya 9.900 pusus mas. Ini beberapa kabupaten, kota. Terus, satu pusus mas kira-kira mengelola 60 kakak. Nah, hal ini yang perlu kita, karena kan Pak Hasto, apalagi di lapangannya lebih banyak ke Kementerian Kesehatan. Makanya hanya mengatur. Nah, mengatur ini seperti apa? Budian sedang melakukan, mencoba dengan juknis itu sebaiknya bagaimana membuat buku panduan. Harus ada buku panduannya ini. Karena kalau tidak, orang nggak bisa lupa. Ya kan? Lupa gitu, nyampurnya. Harusnya kan sekarang kita taruh di botol, langsung diminumkan lah. Yang ready to drink. Setelahnya, semua supaya sama. Karena kalau ngaduk-ngaduk lagi, ini problem ternyata di lapangan. Nah, ini yang mesti kita lihat satu-satu, kita evolusi. Nanti bagaimana hasilnya? Mas, saya sih akan dampingi saja dua Pak Bos ini, Pak Hasto dan Budian. Saya akan dampingi untuk melihat gimana di lapangannya. Itu Pak Hasto siap sih. Saya, Pak Hasto, nanti kita lihat tidak banyak Budian ya. Budian sudah tahu, saya hadir terus kok. Kalau Pak Hasto ini. Gimana ini Pak Hasto sama Budian? Ini Pak Agus siap untuk kontrol di lapangan gitu. Dapat kabar terkini. Ya, saya kira, saya setuju tuh. Dengan Pak Agus itu ada, ada sebab-sebab lain, ya istilahnya underlying disease ya. Yang tidak bisa disampingkan. Makanya kan di dalam RAN, RAN pasti namanya, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurutuan, Angka Stunting Indonesia. Ini di dalam RAN yang kita sudah selesai buat ini. Itu kita membuat namanya audit kasus stunting. Ya, beda dengan rembuk stunting ya. Kalau rembuk stunting itu tentang manajemen. Seperti apa, koordinasi, kerjasama. Tapi kalau audit ini, case by case, harus ada yang dibicarakan. Karena selama ini, kita itu sibuk membicarakan manajemennya, tetapi sebetulnya yang menukai sampai kasusnya malah jarang. Padahal, banyak kasus-kasus yang seperti sampingan Pak Agus tadi, yang harus didiskusikan dengan ahli. Sekarang kan bisa telemedicine, ya kemudian harus dikonsulkan kepada profesor, atau ahlinya, sub-subnya lah. Nah, nanti rekomendasinya apa, terus dikawal. Nah, gitu. Nah, tadi Pak Agus betul itu, anggarannya kurang. Maka saya keminggu kemarin ini sudah MOU dengan Pak Mendagri, dengan Pak Menteri Kesehatan, kemudian BPKP, karena apa, supaya Pak Mendagri ini bisa membuat perintah kepada kabupaten dan kota dan gubernur, kepala daerah, untuk anggaran yang untuk stunting itu dibunyikan di situ. Ada mata anggaran. Di anggaran kesehatan, Pak, ya? Iya. Anggaran kesehatan daerah, ya? Iya. Kalau anggaran kesehatan itu 10%, ya berapa persennya harus diarahkan untuk stunting itu. Jadi, itu kenapa kita MOU dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Pak Menteri Dalam Negeri, karena biar ada arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri tentang anggaran. Nah, saya juga kemarin ketemu dengan Pak Menteri Desa, dua hari yang lalu saya soan, saya ke kantor beliau, supaya lembaga desa, itu kan boleh dianggarkan oleh desa. Sehingga, kalau bidan desa nggak bisa digaji oleh oleh APAP, kepala desa, tapi kan bisa dikasih operasional. Jadi, untuk kegiatan pos jandunya, untuk bidan keliling itu, bisa dikasih operasionalnya. Tapi, kalau ngaji sebagai aparatur, nggak boleh. Jadi, kayak gitu harus, harus butuh orang lapangan, harus betul-betul, yang di lapangan itu paham lapangan itu loh. Jadi, supaya nanti trik-triknya untuk bisa bekerja dengan legal ini penting, tapi harus ada terbosan-terbosan. Makanya kemudian, dari sisi keuangan kita harus mengkondisikan, itu kemudian, dari sisi program juga harus. Nah, kami ini membuat pendamping keluarga. Jadi, pendamping keluarga ini, ada tiga orang. Yang satu itu kader, yang dua PKK, yang tiga ini, saya minta diambilkan dari unsur medis ini. Bisa bidan, bisa perawat, atau yang lainnya lah. Tapi, diutamakan bidan. Bidan itu sekarang kan ada 400 ribu, yang udah lulus. Tapi, yang bekerja sebagai PNS kan sedikit. Masih, belum separohnya lah. Belum separohnya. Jadi, bisa diberdayakan. Nah, dari situlah pendampingan keluarga ini, mengawal. Mengawal itu tadi. Ini, saya kira, sementara ini juga saya amati, kecamatan itu kosong. Jadi, tidak ada kegiatan yang terkoordinir di kecamatan. Maka, BKKBN mengusulkan anggaran, dan Alhamdulillah disetujui, untuk ada unit cost yang untuk menghidupkan, ya, mesin birokrasi di kecamatan itu. Supaya ada rapat, ada koordinasi, dan kemudian ada kegiatan untuk evaluasi, dan juga treatment terhadap stunting. Itu, itu Mas Iqbal. Terima kasih. Oke. Kemudian, ini, tadi Pak Hasto dan Pak Agus sudah menyampaikan sejumlah poin-poin, bahkan beberapa terobosan yang bisa didorong, agar bisa menggerakkan juga pemerintah daerah. Yang biasanya, yang kita tahu ya, Pak Agus paham betul. Bahwa Pemda itu biasanya agak bandel, seringkali enggan, untuk menurusin hal-hal yang jangka panjang seperti ini. Pemda itu kan masalahnya gini, Mas Iqbal ya. Jadi, Pemda itu banyak yang malu kalau mengakui angka stuntingnya tinggi. Itu kan masalah. Padahal, masalahnya kan gini. Angka stunting yang di Pemda itu, itu dari EPPGBM. EPPGBM itu diperoleh dari Posjandu. Tapi yang datang di Posjandu itu ya tadi, sudah dimaksimalkan saja, tahun 2021 ini ada pandemi juga, 42 persen. Sebelumnya, malah tahun lalu mungkin di bawah itu. Hanya sekitar 20 persen. Kemudian dari 42 persen, atau dari 19 persen sebelumnya yang datang itu, itu dinilai stuntingnya cuma 11 persen. Tapi dari yang datang itu. Nah, kemudian Bupati Wali Kota bilang, starting saya 11 persen. Ingat, data itu tidak representatif. Karena data itu kurang. Setelah disurvey pakai SSGBI, oh, angkanya telah 26 persen. 27 persen. Dibawakan angka itu marah-marah. Oh, ini angka Bapak. Oh, nggak bisa. Angka saya 11 persen. Nah, ini kan, Manipulatif Pak, gengsi. Ya, sebetulnya sih tidak manipulatif juga. Ini kan angkanya ada dari EPPGBM. Yang ngasih EPPGBM siapa? Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan dari mana? Dari Pozandu. Kalau Kepala Dinas Kesehatan itu, kalau ditanya Bupati kan juga, kalau ada angka yang menarik dan bagus kan ya, dikasihkan yang bagus lah gitu. Saya pengalaman dari Bupati ya, ya gitulah. Indikasi yang bagus-bagus gitu. Itu, Pak. Bahayanya data tidak grace route naik ke top, itu seperti itu bahayanya. Putus di tengah biasanya. Sehingga ini yang seringkali bikin, jadi teman-teman Pak Hasto, Udian yang bikin kebijakan di pusat itu, seringkali indikatornya salah gitu. Jadi ini kita balik ke soal data. Bukan indikator yang salah, datanya yang digunakan. Datanya yang salah. Karena datanya yang salah, indikatornya outputnya jadi salah, Ibu. Nah, ini kalau dari Kemenkes, Ibu. Ngelihatnya ini seperti apa? Ini problem data ini, balik lagi, persoalan klasik di Indonesia. Sebetulnya kita kan punya, punya banyak program yang sebetulnya bisa disinkronkan sebetulnya dengan starting ini. Misalnya kayak, kita ada PKH, program keluarga harapan, kemudian juga ada program sosial-sosial yang lain, yang sebetulnya sudah ditujukan dan difokuskan untuk keluarga-keluarga yang memang di bawah garis kemiskinan. Dan ini kan sebetulnya bisa menjadi starting point gitu, untuk mendorong agar stunting ini tidak menjadi, setelahnya tidak melegak gitu kan, dan bisa dikontrol kan mulai dari situ. Nah, ini bagaimana, Bu Dian? Jadi gini, sebenarnya tadi kan juga di awal sudah disebutkan bahwa tidak benar kalau stunting itu dibilang tidak turun, karena dari data 2013, 2018, 2019, kita menunjukkan penurunan kan, sampai terakhir kita 27,7 persen. Itu secara besar. Namun, memang tadi sudah disampaikan Pak Hasto, kita punya data IPPGBM. Data IPPGBM itu betul, dari pos yang dulu. Tapi memang dia punya ciri, misalnya gini, data IPPGBM ini by name by address. Artinya gini, kalau ketahuan ada anak stunting, pasti kita ketahuan itu alamatnya di mana. Karena by name by address, ada nick-nya, jadi jelas. Nah, kalaupun yang terjadi sekarang adalah menggunakan data IPPGBM ini, seharusnya data ini digunakan untuk respon cepat. Ketika setelah penimbangan, kemudian ditemukan anak dengan berat badan kurang, atau gisi kurang, maka dia langsung ditindak lanjut. Tetapi yang akhirnya adalah, ditindak lanjuti. Misalnya contohnya, dia misalnya berat badannya kurang. Berat badan kurang-kurang dari garis pertumbuhannya, dia tidak sesuai. Artinya memang dia membutuhkan asupan yang lebih. Bisa saja kemudian diberi konseling, permasalahannya apa sebenarnya. Tapi di dalam data IPPGBM sendiri itu, sebenarnya sudah ada. Sampai ke misalnya contohnya, kenapa dia sampai berat badannya kurang? Oh, ternyata dia tidak punya sarana air bersih. Dia tidak punya tempat jamban yang baik. Artinya buang air besar yang masih sembarangan. Dan sebagainya itu sebenarnya bisa digunakan. Tapi yang ada sekarang adalah, hanya ingin tahu, daerah saya stunting apa enggak sih? Tinggi enggak sih stunting saya? Hanya seperti itu. Padahal ini adalah untuk menindak lanjuti. Jadi penggunaan data yang salah tadi Mas Dero menyimpulkan, benar. Jadi lebih kepada harusnya ditindak lanjuti anak ini. Tahun 2019, 2020 itu 42 persen pos yang dibuka. Tapi di tahun 2021 ini, di bulan Agustus, kita sudah 60 persen pos Yandu sudah ada kegiatan. Betul kata Pak Hasto. Pasti yang datang ke pos Yandu juga, anak-anak yang sehat. Kalau anak-anak yang kurus, atau seperti apa, pasti dia tidak akan datang ke pos Yandu. Karena selain malu, juga anak sakit kok dibawa ke tempat umum. Misalnya seperti itu. Sehingga memang itu, harus apa yang kita kerjakan tadi? Kembali ke edukasi. Kita harus bisa menggerakkan masyarakat. Dan saya sangat setuju, ada pendampingan. Sehingga langsung tahu, kalau anak ini memang membutuhkan pendampingan, sehingga memang membutuhkan tindak lanjut. Jika memang ditemukan anak tersebut gizi buruk, atau gizi kurang. Jadi belum sampai ke stunting. Jadi baru masalah berat badan, menurut umurnya tidak cukup saja, dia harusnya sudah ditindak lanjut. Karena sebenarnya itu adalah indikasi gagal tumbuh. Gagal tumbuh si anak. Kalau berat badan yang lalu, ditimpan dengan berat badan yang sekarang, itu tidak bertambah. Itu artinya, kan ininya slogannya, bertambah berat, bertambah umur, bertambah berat. Kalau untuk anak-anak. Kalau garisnya itu masuk merah itu sudah. Apalagi di bawah garis merah. Sebelum di bawah garis merah, dia landai saja dari grafiknya, itu juga sebenarnya harusnya ditindak lanjut. Seperti itu mas. Jadi lebih kepada individu di lapangan. Nah, pemberdayaan di lapangan ini, tadi Pak Hasto sampaikan, ada pendampingan, saya setuju. Tapi memang perlu untuk memahami ini. Jadi penggunaan data itu tidak seperti itu harusnya. Kan ada yang, wah seneng dong data stuntingnya lebih kecil. Iya, wong yang ditimbang sedikit gitu kan. Nah, memang itu jadi permasalahan. Tapi sebenarnya tujuan dari data yang ada di IPPGBM itu adalah data untuk ditindak lanjuti secara cepat, respon cepat. Seperti itu, Mas Dero. Dan satu lagi, tadi misalnya disampaikan. Kan ada tuh bantuan sosial, bantuan sosial benar. Saat ini kita juga dengan Kementerian Desa, Kementerian Sosial, mereka juga meminta nih, nama-nama anak-anak yang ada di IPPGBM, karena tadi saya bilang by name, by address, artinya langsung kelihatan. Sekarang pun, kita juga bisa lihat gitu. Berapa banyak sih anak yang gisi kurang, berapa banyak sih anak yang mengalami wasting, berapa banyak sih anak yang mengalami skantit, itu bisa terlihat. Nah, apalagi kalau kita kepala daerah, atau adik di daerah, akan lebih mudah. Karena kalau ditarik ke atas, bisa dibayangin ya, saat ini dari proyeksi walita kita, 22 juta anak, itu yang sudah masuk ke dalam IPPGBM, datanya 20 juta anak. Artinya sudah cukup banyak. Namun, yang datang setiap bulan untuk ke posyandu, itu kan sedikit. Nah, inilah yang kita maksudkan untuk menggerakkan, bagaimana si anak ini datang ke posyandu, atau paling tidak ditimbang, sehingga bisa dimasukkan data identitas berat badannya dan tinggi badannya ke dalam IPPGBM ini untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Kalau pendampingan ini biasanya itu dari Kemeneska, sebagai perkenjangan tangan dari posyandu, atau dari puskesmas, atau dari mana biasa pendampingan ini? Tadi Pak Hasto sudah menyampaikan, Pak Hasto mempunyai run pasti. Run pasti di dalam run, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting ini, beliau menyampaikan tadi, bahwa yang akan mendampingi selain kader, PKK, juga tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan, tadi Pak Hasto juga menyampaikan, bisa dibiayai dari dana desa sebenarnya, tapi bukan biaya sebagai gaji atau insentif, tapi adalah biaya sebagai dia turun ke lapangan untuk mendampingi. Seperti itu. Nah, bisa juga kita bekerjasama dengan akademisi, misalnya di pengguruan tinggi. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang PKL, misalnya, ditanggung jawab satu mahasiswa mendampingi lima ibu hamil, mendampingi sepuluh balita, misalnya seperti itu. Itu sudah terjadi di Universitas Aslanudin, di Fakultas Kesehatan Masyarakatnya. Itu sudah terjadi. Jadi, bisa saja kita melakukan kerjasama dengan universitas untuk melakukan pendampingan seperti ini, selain tadi yang sudah ada di konsepnya Pak Hasto tadi. Seperti itu. Oke. Nah, saya mau balik ke Pak Agus. Pak Agus, ini sejauh ini sudah kita dengar dari Pak Hasto, kebenaran dari Budi yang sudah beberapa ada terobosan-terobosan. Nah, kalau Pak Agus itu melihat ini sudah cukup, atau memang ada yang masih perlu diperbaiki atau ditambahkan, Pak? Ada masukkan, Pak? Ya, tentu banyak ya. Sekali lagi, kita tadi bahas soal dana. Dana kan, APBN, dana desa. Saya sedang mencoba mendorong teman-teman dari perusahaan, dari korporasi yang masuk ke dalam proper di Kelingwan Kementerian Ruta Apal, Kelingwan Ruta Apal, kebetulan saya adalah anggota proper nasional untuk menilai mereka. Saya minta mereka punya program CSR-nya itu adalah penanganan stunting. Saya sudah bilang pada mereka, tolong buatkan saja apa programnya, nanti saya undang dari Kemenkes. Teman-teman Budian tentu bisa memberikan penyeluhan untuk apa. Karena mereka tidak tahu bahwa stunting itu penyakit. Taunya stunting itu ya kurang isi, padahal kan stunting itu sakit. Makanya harus direkomendasikan oleh dokter anak. Nah, di sini juga menjadi penting di daerah dari kami jalan keempat kota kemarin itu juga begitu. Jadi memang di pusus mas kan tidak ada sih, tapi jarang sekarang yang punya dokter anak. Jadi harus memang harus dokter anak yang akan meresepkan. Nah, di sini tentu mekanisme seperti ini perlu lebih dipertajam. Tentu nanti hasil dari apa namanya FGD dan sebagainya yang sekarang sedang dilakukan itu bisa ketemu itu titiknya yang itu lalu nanti akan digunakan tetapi tetap harus selalu direview karena masing-masing daerah berbeda nih. Ininya apa? Pola pikir berbeda cara budayanya dan mungkin jenis asupan yang akan diberikan untuk meningkatkan gizi ini juga berbeda-beda. Jadi sekali lagi stunting itu harus diobati. Tidak dulu pakai PMT yang biskuit yang macam tidak itu itu tidak bisa menolong karena kan harus seribu hari dalam usia dia lah itu harus sudah beres karena kalau tidak mereka bisa retarded gitu ya dan ini yang berbahaya makanya kita semua kerjanya soal tadi sudah ada kebetulan saya terlibat langsung dalam mengapokasi peraturannya ada yang agak merasa misalnya diperpres itu yang banyak adalah apa namanya intervensi yang tadi Pak Astok katakan yang sensitif bahkan yang spesifik harusnya yang perlu diperkuat ya kan karena harusnya spesifik ya sudah stunting kalau dia tidak dikasih obatnya PKMK itu ya dia akan stunting nah ini yang perlu kita bertegas nanti di lapangan supaya pergerakannya bisa lebih baik tapi ini memang perlu kerja sangat keras untuk mengejar 14% di tahun 2024 Pak Astok sama Bu Dian ini kita aku mau coba sedikit pulih soal sosialisasi masyarakat kita ini kan beragam gitu jadi sosialisasi kayak tadi Pak Agus sedikit singgung ini gak bisa kayak sekedar oh kasih diskuit gitu ada satu wilayah mungkin yang anaknya gak diskit karena mungkin bukan hari-hari makanan mereka mungkin orang tuanya juga punya kuala makan yang berbeda ada pendekatan pendekatan budaya yang berbeda tiap wilayah karena kita terlalu beragam kalau dari BKKBN ini pendekatan budaya ini apakah memang akan menjadi salah satu langkah yang akan diambil untuk konsolisasikan ke masyarakat ini kan soalnya urusan agak sensitif Pak gitu urusan private sebetulnya kalau tidak menggunakan pendekatan budaya saya khawatir respon dari masyarakatnya bisa jadi salah kalau dari Pak Ashto mulai seperti yang untuk pendekatan budaya ini ya jadi ada penelitian ya mas jadi dari UGM dan 14 kualitas dokteran yang lainnya bersama-sama ini juga penugasan dari Kementerian Kesehatan tahun lalu untuk menilai apa variable yang paling berpengaruh di daerah itu dan kebijakan di daerah itu seperti apa lokal jenius itu pengaruhnya seperti apa ternyata memang betul bahwa ya istilahnya determining faktor ya faktor penentu itu ya salah satunya lokal jenius itu menjadi faktor penentu kebijakan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu itu faktor-faktor yang tidak bisa disingkirkan nah oleh karena itu tidak bisa ya istilahnya one fit for all jadi tidak bisa pasti harus memperhatikan itu nah sekarang kalau yang khusus yang pertama soal makanan makanan ini kalau kami langkah konkretnya membuat dapur percontohan ya makanya meskipun BKKBN itu ya anggaran terbatas tetapi BKBN menggelurakan seribu mitra untuk seribu hari kehidupan pertama ya Alhamdulillah sudah banyak mitra-mitra yang kemudian ngeroyok membuat dapur sehat atasi stunting namanya dasat kita singkat dasat kita punya 16.000 kampung KB nah di 16.000 kampung KB ini kita sudah kerjasama dengan pergisi ya jadi persatuan untuk gisi itu yang ketuanya Prof. Hardin saya itu untuk menyusun menyusun kalau NTT untuk anak umur 7 bulan seperti apa menunya anak 1 tahun sampai umur 24 bulan itu sudah sudah kita susun sudah selesai itu kemudian kita praktekkan menu itu termasuk berapa gram-gramnya itu supaya jadi gisi seimbang kita praktekkan di 16.000 kampung keluarga berkualitas ini dengan cara membuat dapur sehat atasi stunting tujuannya apa tujuannya memberi contoh memberi contoh bahwa ini loh proporsi yang baik itu yang bisa diberikan kepada anak berbasis umur tertentu nah kita karena waktu itu kan bergulir terus ingat waktunya tinggal 2,5 tahun untuk sampai 2024 karena nanti stunting di 2024 itu akan dihitung di pertengahan 2024 jadi kalau siapa yang akan dihitung di pertengahan 2024 jawabannya balita jumlahnya berapa tadi Budian udah bilang ya 22 lah sampai 23 kurang lebih gitu 22-23 juta kurang lebih begitu lah kalau 23 juta balita tahun 2024 stuntingnya gak boleh lebih dari berapa tidak boleh lebih dari 3 juta lah itu jadi mestinya stuntingnya tidak lebih dari 3 juta sehingga kalau setahun itu untuk 5 tahun dari dari 2019 sampai 2024 setahun gak boleh lebih dari 600 ribu yang stunting itu tapi sementara ini yang stunting setahun kan masih 1,2 juta dari 4,8 juta yang lahir nah sekarang tinggal kita berhitung ini kan tinggal waktu mas ya jadi berhitung bayi yang akan diberhitungkan stunting atau tidak itu yang lahir bulan Juli tahun 2019 sampai yang lahir bulan Juni tahun 2024 nah sekarang ada berapa yang lahir dari bulan Juli 2019 sampai sekarang jawabannya sekitar 12 juta jadi kurang lebih 11-12 juta yang akan lahir yang belum lahir berapa ya segitu juga sekarang ini petengah-tengah sekitar 11-12 juta mungkin sekitar 11 juta nah sekarang tinggal gimana kan kita ini kan Pak Agus Budian tahu ya pemerintah kita ini kan kalau menyusun anggaran itu kan tidak bisa real time ya kalau sekarang saya menemukan anak stunting bulan Agustus itu kemudian Pemda menemukan anak stunting bulan Agustus terus mau diusulkan di Musrengbang misalnya lebih itu dari desa itu nanti dapetnya kapan apa 2022 tidak tahun depan 2023 karena apa ini kuah PPA sudah tutup itu ini orang-orang yang gak ngerti tentang apa sistematika penganggaran di daerah mikirnya seolah gampang aja ketemu bulan Agustus tolong dong Dupati Dupati pakai uangnya banyak siapa uangnya siapa orang Agustus itu ditemukan anggarannya belum tertuang kalau kita beri uang ya salah kita ditangkap KPK karena itu tidak sesuai dengan perencanaannya jadi akhirnya apa akhirnya diusulkanlah bulan Agustus atau September itu tidak bisa masuk tahun 2022 karena apa sudah close nanti bisa masuk di anggaran perubahan bulan Oktober atau tahun 2023 Anda bayangkan itu sekarang kalau anaknya umur 6 bulan besok sudah umur berapa sudah lewat itu sudah lewat sudah lewat iya sudah lewat jadi kita harus harus kontekstual dan apa kontekstual ya lihat situasi lah kalau kita menyusun anggaran dan program makanya ya harus dengan mitra dengan yang lain-lain tadi memang itu spesial ini halal seperti itu nah sementara ya kalau anak itu kalau sudah umur lebih dari 1-2 seribu hari ubun-ubunnya itu sudah menutup mas tulangnya sudah ketemu ini ubun-ubun itu 96% anak umur 24 bulan ubun-ubunnya menutup sehingga otaknya sudah tidak berkembang lagi golden periodnya lewat iya sudah golden periodnya sudah lewat jadi sudah given itu sudah unmotivable tidak bisa dikoreksi ya itu 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 masalah itu itu si PKMKnya itu dibeli bersekan tender nah itu juga repot ketika tendernya 3 bulan 6 bulan habis itu habis nah ini juga terus jadi diperpanjang terus putus iya kan gak ada lagi anggarannya sudah selesai jadi based on tender di rumah sakit itu ini juga perlu dipikirkan dalam pelaksanaan ke depan nah ini tema keberlanjutan ini harusnya menjadi sebuah tema yang penting untuk penuntasan stunting karena ya betul Pak Agus bahwa saya juga ya seringkali memang di lapangan itu kan ya tendering kontrak untuk berapa bulan gitu dan yang putus itu bukan cuma tender dan masak progresnya pun itu tidak tidak disambung begitu masuk tender baru ya baru lagi-lagi kejalan yang sebelumnya ya cuma direview aja makanya makanya sebetulnya kan gini ya kalau saya ya kalau solusi ini yang penting kan cari solusi solusi mereka daerah itu bisa menganggarkan namanya bansos ya bantuan sosial ya bantuan sosial khusus juga boleh ya jadi selain ada katakanlah ada PBI yang untuk BPJS kemudian ada apa katanlah ada PKH gitu waktu saya jadi bupati di luar itu saya sadangkan anggaran untuk bansos itu karena kadang-kadang ada mohon maaf ada orang anak terlantar meninggal ada orang yang tiba-tiba tidak ada yang ngurus itu harus ada anggarannya maksud saya ini kan baru ya saya sebetulnya nanti kalau sudah MOU ini kan sudah dengan Pak Mendagri maksud saya kita akan mengarahkan kepala daerah itu harus memposisikan anggaran yang sifatnya seperti seperti kalau penanganan bencana itu kan anggaran itu diposisikan dan bisa di request setiap saat ini penting untuk stunting itu loh karena stunting tidak bisa apa real time dengan anggaran secara secara apa ya klasik dengan konvensional jadi ini butuh kesadaran kalau Bupati Wali Kota yang tidak sadar bahwa stunting itu hanya punya waktu seribu hari kan repot orang Bupati yang tidak tahu stunting apa saja banyak itu ada yang ditanya kalau Bapak itu ada stunting bagaimana cara ngatasinya sudah saya siapkan ambulan kalau ada yang meninggal cepat diatasi kalau sudah dicapkan ambulan mungkin dikira penyakit cronis makanya kita perlu sekarang ini advokasi KIE terus kan pengalaman saya pemerintah itu mengatasi masalah sosial itu kan ya 30% yang 70% itu rakyat partisipasi publik gotong royong begitu jadi kalau saya misalkan mengatasi kemiskinan itu pasti pemberdayaannya 70% 30% itu program dari pemerintah samalah ini kalau stunting itu kita anu aja starting pointnya saja 30% peran pemerintah nanti biar rakyat dan swasta tadi Budian juga sudah nyampaikan perguruan tinggi maka sekarang ini kan kami nyusun kurikulum kurikulum untuk 6 bulan merdeka belajar dapat 20 SKS gitu loh sehingga saya akan saya kan akan menghitung 74 ribu desa itu harus ada partnernya dengan perguruan tinggi jadi saya akan akan ya kode-kode memasarkan lah 74 ribu desa itu saya sudah izin kepada Pak Menteri desa saya datang langsung kemarin 3 hari yang lalu untuk izin 74 desa itu saya pasarkan ke seluruh perguruan tinggi supaya tidak ada satu desa pun yang tidak berpartner dengan perguruan tinggi dengan program KKN Tematik dan juga program Merdeka Belajar ini mudah-mudahan kalau nanti bisa apa semua begitu karena sekarang ini sudah mulai ini sudah banyak perguruan tinggi yang kemudian mengirim mulai dari Aceh sudah Samarinda sudah kemudian di Malang sudah jadi saya akan grillnya semua akan saya saya kerahkan kira-kira begitu lah dan ini dan ini bukan cuman untuk jurusan-jurusan kedokteran dan jisih saja Pak ya berarti kan KKN ini bisa luas ke jurusan-jurusan sosial lain iya karena sosiologi betul psikologi sosiologi itu penting karena perubahan perilaku perubahan perilaku kemudian lingkungan kesehatan lingkungan kemudian teknik bagaimana membuat jamban sehat air bersih kan gitu ya saya kira banyak yang bisa kita antropologi juga penting lah itu betul manusia ya antropologi tadi Budian sudah terangkan bahwa sebetulnya EPP GBM atau POSDU itu kan bukan untuk stuntingnya sebetulnya early detection jadi ketika ini berat badan tidak naik warning loh ini segera loh kan begitu saya setuju sekali itu karena kalau penimbangan ini mau dipakai untuk diagnoses stunting kita juga berat itu jadi lebih ke early warning sistem saya berpikir kalau merdeka belajar atau sukses itu prodigisi itu turun ke lapangan itu itu justru pengukuran yang untuk stunting dari itu presisinya bagus karena dia ilmunya ada bisa ngukur panjang badan sekarang ini Mas Iqbal ya kita ini kalau diminta untuk stunting itu yang diukur sebenarnya stunted stunted itu apa tingginya tidak sesuai dengan umurnya gitu loh umurnya iya itu salah kan sebetulnya padahal harusnya bobot dan tinggi beserta umur tidak hanya itu harusnya apa kembangnya perkembangannya harus dilihat ya kembang anaknya jadi kalau Pak Habibie itu lahir sekarang saya sebagai ketua tim stunting begini saya masukkan stunting itu karena hanya tinggi dan umur itu iya 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 kan banyak juga kan jadi jadi harus ada parameter-parameter lain apa kecerdasan kemampuan kembang anak lah istilahnya kembang anak begitu loh jadi kita ini ya ada masalah-masalah sebetulnya kita kan pakai standar WAO kan begitu kemudian standar WAO itu ya pakai standar internasional nah sementara itu betul-betul hanya umur dan tinggi badan gitu loh nah kita ya harus anulah harus ada hal-hal lain yang kita harus ada lokal wisdomnya betul iya hanya bagaimana menampilkan lokal wisdom ini kan harus wisdom juga kenapa kalau kita menentang WAO kan juga juga kemudian Kemenkes kan juga sudah tegak lurus WAO Kemenkes tegak lurus WAO BKKBN tegak lurus Kemenkesan begitu tapi secara ilmiah bolehlah berpikir bahwa oh iya ya kita ini sebetulnya ukuran kita itu ukuran WAO oh iya ya orang Jepang itu tidak pakai ukuran WAO karena dia membuat ukuran nasional sendiri ya kita-kita harus kita sadari jadi acuannya tetap jalan Pak tapi inovasinya itu yang kita kita tambahkan betul dan suatu saat kan kita juga tidak mau dinilai oleh dunia internasional bahwa orang dunia itu pendek-pendek bodoh-bodoh ya tidak gitu juga lah coba nanti kalau suatu saat stuntingnya Jawa Barat itu misalkan 21% boleh lah yang orang-orang bayi ini yang 21% itu kita ukur juga kembangan anaknya KKA Kartu Kembang anaknya jangan-jangan yang 21% itu malah yang 10%-nya cerdas-cerdas jangan-jangan gitu kan bisa saja karena dia ternyata dia bukan stunting tapi dia stunted hanya karena kita ini tidak melihat kecerdasannya akhirnya kita masukkan semua itu stunting stunting ya gitu kukul rata akhirnya jadi angkanya terlalu besar ya betul 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 sekali betul sekali itu itu masalah sebetulnya tapi sekali lagi ini kan apa kita kan sudah komit ya karena supaya bisa dinilai secara internasional kita komit dengan WAO agak lurus dengan Kementerian Kesehatan permen-permennya kan begitu ya tapi jangan lupa sekali lagi kita juga harus berpikir terkait dengan hal seperti itu tidak buta lah itu tidak oke thank you Budian ini Pak Astol sepertinya sudah jadi orang yang sangat sibuk lebih sibuk dari biasanya karena biasa ngurus BKKBN terus tambah lagi ini tadi beliau sudah banyak cerita ketemu Mende ketemu apa Mendikbud dan lain-lain untuk betul Kementerian Agri bahkan untuk segala macam ini dan Pak Astol mengaplikasikan betul pengalamannya sebagai mantan kepala daerah yang sudah pengalaman terhadap pengurusan daerah untuk bagaimana menghandle teman-teman para pimpinan daerah nah kalau dari Kementerian sendiri ini 2024 tadi Pak Astol sudah menyeguh hanya kita punya waktu untuk mengurus stunting anak itu ya seribu hari ini berarti kan butuh yang real time ini kira-kira sistemnya dari real time belum untuk itu karena kan kita catch up waktunya kan terbatas nih gitu ya sekali Mas Dero bahwa tadi sudah disampaikan bahwa intervensi atau penanggulangan yang kita lakukan itu kan dua sisi intervensi spesifik dan intervensi sensitif tadi walaupun intervensi spesifik yang di Kementerian Kesehatan itu cuma berpengaruh 30% bayangin kalau kita semua cakupan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah 90% Ramaja Putri mendapatkan tablet tambah darah 90% AC eksklusif 80% kita cuma bisa menurunkan 30% kalau intervensi spesifiknya sensitifnya yang dikerjakan oleh sektor di luar kesehatan tidak dikerjakan nah itu menjadi momok akhirnya seperti itu tadi juga disampaikan Pak Hastowo ada beberapa daerah yang memang juga tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan masalah gizi di daerahnya tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menjeneralisir seperti sedemikian rupa gitu kan karena ada beberapa daerah yang justru juga dia juga sudah menganggarkan untuk masalah kesehatan dan gizi di wilayahnya jadi misalnya ada anak di rujuk orang tuanya jauh tinggalnya itu tuh dibiayai sampai ada orang tua yang tinggal juga di sekitar rumah sakit itu walaupun sekali lagi ketika sudah sembuh tadi Pak Agus sampaikan ketika sudah sembuh dia bisa jadi jatuh lagi karena memang kembali ke keluarganya yang tidak berdaya tadi maka kembali kita ke sensitif itu kan ke desa ke desa seperti apa untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak lagi susah mencari makan atau ketahanan pangan tingkat desanya kurang nah itu adalah tugas dari sensitif juga kementerian pertanian badan ketahanan pangan bagaimana memberdayakan pekarangan pangan listari jadi menyiapkan daerah misalnya satu desa punya dua pekarangan lah PPL pekarangan pangan listari bisa disitu dibentuk 3K kandang kolam sama kebun kandang kolam sama kebun dan itu bisa meningkatkan selain ekonominya untuk dijual juga dimakan gizinya jadi memang sekali lagi gak bisa gak bisa nih kita bekerja masing-masing tadi sudah disebutkan Pak Hasto trip-tripnya banyak hal yang kita akan lakukan ayo kita lakukan tapi ingat kita harus mulai dari remaja kalau kita gak mau ada anak yang lebih dari 3 juta nanti tahun 2024 dia stunting berarti harus remaja nah tadi Mas Dero di awal pembicaraan kita sudah menyampaikan emang tahu anak-anak muda kita tentang stunting nah harus kita perkenalkan justru mereka adalah calon ibu mereka adalah calon ibu paling tidak mereka harus sadar apakah mereka anemia mereka harus diukur lingkar lengan atasnya apakah memang kurus karena biasanya gaya hidup nih gak mau tuh lengannya besar gak mau badannya besar gak mau pokoknya sebagainya dah pengen kurus pengen cantik intinya gitar Spanyol Bu ya nah itu dia akhirnya akibatnya apa ya kekurangan gizi dan memang tampilannya sih keren ya gitar Spanyol gitar Spanyol masih terlalu montok kalau gitar Spanyol malah yang lebih tiny lagi lebih kurus lagi nah itu kan bisa kebayangkan begitu nanti dia menikah dia akan jadi ibu nah siap gak dia sebagai ibu dalam sisi kesehatannya nah ini yang mesti kita siapkan jadi justru kita switching nih kita switching ke arah keremaja yang kita jadi perempuan-perempuan itu anu apa Budian perempuan-perempuan itu gak sadar kalau dia itu tiap bulan itu ngeluarkan darah 200 cc nah itu dia Pak ini saya saya tahu karena saya dokter kebidanan urusan perut ke bawah lutut ke atas seperti itu jadi setiap bulan perempuan itu meluarkan darah 200 cc tapi dia gak sadar sehingga taunya dia itu biasa-biasa saja terus diet jadi akhirnya apa akhirnya anemia maka tadi Budian betul tuh 30% kurang lebih remaja anemi kemudian setelah hamil 48% maka hampir hampir 50% anemia bagaimana anaknya tidak stunting saya sering kritik itu kenapa kita pre-wedding pre-wedding habis 50 juta kenapa kenapa gak pre-konsepsi pre-konsepsi itu kan murah pre-konsepsi itu niapkan istrinya calon istri lah hanya periksa habi kalau pakai BPJS gratis kemudian kalau nanti anemi seperti tadi Budian minum tablet tambah darah kemudian sekarang perlu minum vitamin D sama asam folat paling-paling 50 ribu udah dapet itu semua itu kan sehat ya pak iya sudah sehat itu kita ini kan sering mas mas Iqbal ya sudah masih bodoh miskin keliru gaya lagi gaya lagi yang mahal gengsinya tinggi pak kalau orang Jawa itu kalau Pak Agus itu kalau Pak Agus bilang itu durung pecus keselak besur ya mampu artinya apa burung berprestasi tapi ingin pre-kait gitu lah ya konyol juga nah inilah yang yang perlu menurut saya hari ini kan sebetulnya Desa Rawan Pangan itu sedikit sekali Desa Rawan Pangan itu sedikit sekali sehingga apa ketersediaan Pak Sumber Makan itu cukup ya hanya mindsetnya mereka makan mie makan cilok gitu ya malah tidak beli telur tidak beli ikan ya di daerah-daerah tertentu itu kalau pesta pernikahan itu yang diadakan daging daging yang mahal harganya 1 kilo 120 ribu daging kaki empat ikan itu tidak dipakai padahal ikan mengandung DHA omega 3 yang luar biasa manfaatnya untuk ibu hamil dan anak-anak bayi gitu loh padahal ikan lele ikan tongkol atau ikan yang murah-murah ikan kembung aja itu sudah DHA-nya sudah tinggi harganya 18 ribu mas 1 kilo ikan cuara malah lebih murah malah lebih murah itu orang lebih membanggakan daging jadi akhirnya mindsetnya keliru juga westbound keliru jadi gak ya tapi keliru nah inilah yang menurut saya mindset itu jadi penting sekali jadi revolusi makan ikan itu penting revolusi untuk telur untuk ikan jangan daging maka kalau misalkan daging inflasi harga daging naik gak usah impor daging gak apa-apa itu masalah jadi coba gini saya ngomong gini misalnya mbak bu anda mau nikah tau gak kalau anak perempuan besok yang dikandungnya itu 100% telurnya tercipta di dalam kandungan itu sehingga ibunya itu sangat menentukan nasib cucunya kan gak tau kan ya dia baru tau oh iya baru tau karena memang kenyataannya begitu kalau bayi itu perempuan 100% final telurnya udah tercipta oleh karena itu sehat pada saat hamil ini penting supaya anaknya apalagi kalau anaknya perempuan besok telurnya sudah bagus kualitasnya iya kalau itu 3 generasi orang juga gak tau loh bahwa organogenesis itu selesai 56 hari sehingga banyak orang datang hamilnya sudah 2 bulan oh saya gak tau kalau hamil gak tau kalau hamil oh saya gak sengaja kalau hamil gak sengaja-sengaja hamil terus gimana ini dilangkai pak dilangkai hamil dilangkai hamil kata buddhar jadi apa jadi akhirnya yang masa kritis ini yang 56 hari lewat lewat padahal mau bibir sumbing lah mau cacat lah mau pembentukan susum tulang belakang otak medula spinalis itu semua di masa kritis itu nah inilah pentingnya kita kampanye terus KIE itu harus triwis terus ini dengan mas Iqbal ini harus banyak kita betul pak kita harus jadi radio rusak pak ya nomor terus mungkin bisa manfaatin media sosial pak mungkin bisa manfaatin media sosial pak ya jadi main tiktok bikin animasi animasi-animasi singkat gitu dilempar di youtube gitu ya biasa anak muda itu seneng gitu ya yang singkat yang jargon-jargon singkat aja lah jangan pre-wedding tapi pre-konsepsi misalnya gitu urus spermamu disiapkan 75 hari sebelumnya sperma itu spermatogenesnya 75 hari jadi kalau misalkan sekarang mau bulan madu itu ya 75 hari sebelumnya kan kalau yang perokok berat dikurangi kalau yang kalau yang sering berendam air panas dikurangi kan karena kualitasnya gak bagus jadi sebetulnya menyiapkan embryo ini banyak yang gak disampaikan maka sebetulnya ya mas kalau kita ini bisa menyampaikan tentang pengetahuan-pengetahuan itu termasuk mindset makan tadi kita itu bisa berikrar meskipun masih meskin tapi bisa tidak stunting meskipun masih bodoh bisa tidak stunting meskipun rumahnya masih agak kumuh bisa tidak stunting gitu kalau proses tadi di awal dengan baik dan kita tidak perlu tidak perlu impor sekian juta ton tiap tahun dari Australia karena ikan ikan kita itu banyak Pak di laut wah tidak perlu tidak perlu bikin perman tadi Budian tadi Lele Diember jadi rumah pangan lestari itu Budian itu kan sudah bisa kita itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman kalau semua gitu tidak perlu ada perpres perpres yang perlu ya perlu regulasi di kita jangan banyak-banyak kok nanti perpresnya perlu Pak kalau kalau tidak ada perpresnya nanti yang dibawah salah lagi salah-salahin lagi tidak dikit aja salah gimana gimana yang perlu diperhatikan Pak Astor itu kan gini kan koordinatif itu kan ada di Menko Menko PMK gitu misalnya ini nanti sekarang sekarang ada di BKKBN nah ini yang harus juga diatur Pak Astor supaya terutama di daerah ini daerah ini kan ya mantan kepala daerah pasti tau lah gimana trik-triknya ngapusi ngapusi bohongi gitu ya nah ini 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 Pak Astor supaya Kementerian Kesehatan bertanggung jawab di lapangannya itu lancar jalannya itu ini perang koordinator ini soalnya iya Pak jadi kita itu kan bagus gak boleh ngapusi tapi boleh ngakali ngakali Pak itu karena kalau banyak akal jangan sampai orang Kemenkes yang turun ke lapangan disuruh belok kiri lurus ternyata dikasih jalannya jalan mentok Pak ya jadi enggak no Pak Agus jadi dulu koordinatornya bukan PMK dulu ke Bapak Penas bukan PMK jadi saya di struktur di struktur organisasi pemerintah kan memang Kementerian Koordinator itu kan melihat gitu kan lalu kemudian ya kebetulan Bapak Penas memang ada tapi kan sekarang DKKBN dengan purpose-nya nah di daerah itu mesti dijelaskan juga karena kan nanti supaya lancar aja kan dia tau sendiri lah orang daerah Pak Astok kan dulu di Kulon Progo itu betapa penuh ngurusi ngurusi jalannya apa DAK lah apalah ngelumah itu ya yang jelas membangun mungkin kepala daerahnya bisa oke Pak yang gedung sebelahnya yang biasanya rese itu kepala daerah biasanya oke iya iya oke siap oke mungkin closing statement Pak dari Pak Hasto optimis gak sih Pak untuk 2024 menurunkan sampai target Pak Presiden harus optimis harus optimis tetapi harus strategis ya jadi strateginya itu harus betul-betul ya mungkin kalau toh tidak smart itu clever sedikit boleh ya tetapi memang itu yang harus dilakukan seperti contoh tadi balita yang mau dinilai stunting itu populasinya mana nah itu yang kita treatment betul kita kawal betul karena kita kalau melebar kemana-mana waktunya habis anggarannya habis gitu loh kalau kita nunggu masyarakat itu tidak miskin dulu butuh puluhan tahun lima tahun lebih kalau nunggu lingkungan itu semua tidak kumuh lima tahun sepuluh tahun gak cukup nunggu semua kena air bersih dulu juga lima sepuluh tahun gak cukup maka karena waktu tinggal dua setengah tahun ya kemudian kita tadi harus ada strategi ya langkah-langkah strategi yang exit strategi yang bagus lah maksud saya bagus ya tadi bahwa berhitung dengan baik kemudian fokus disitu saya kira itu yang paling penting untuk kita lakukan sambil jalan sebetulnya kita juga perlu mengkoreksi artinya angka stunting yang mungkin masih mendekati 20% atau berapa misalnya itu sebetulnya ya bukan ansik stunting yang dimaksud kemudian kita IQ-nya rendah dan seterusnya itu hal seperti itu juga perlu dilakukan saya kira itu saya apa memang intinya ini butuh kerjasama lintas sektor dan butuh dukungan dan media masa dan juga ya seperti mas Iqbal apa ini kan bisa menjadi apa ya media komunikasi tadi kemudian bagus sekali itu radio rusak itu radio rusak itu bagus itu terima kasih ditunggu pak ditunggu langkah caturnya pak karena di tengah kondisi pandemi begini ini bukan sesuatu yang mudah karena semua anggaran lari kesana perhatian lari ke pandemi apalagi besok di tahun besok kemungkinan ini akan ditreatment mungkin sebagai endemi dan dalam covid juga itu masih menjadi sebuah momok yang perlu Pak Hasto antisipasi jadi saya harap Pak Hasto bisa menemukan langkah catur yang yang tepat untuk menyelesaikan persoalan setelah begini oke Bu Dian Bu Dian ini dari Kemenkes silahkan Bu baik terima kasih jadi sebenarnya gini tadi kita harus optimis bisa menurunkan 14% tapi memang sekali lagi kita harus bekerja sama harus berpegangan tangan harus bisa lari bersama-sama tidak sawang-sinawang kalau orang Jawa bilang saling berprasangka karena sebenarnya kita semua punya peran masing-masing kita semua punya inovasi masing-masing yang bisa kita lakukan sehingga ketika kita konvergen kita lakukan pada tempat yang sama misalnya di desa seperti itu maka semua melakukan hal yang sama memperbaiki dengan hal yang sama dan itu merupakan hal yang bisa kita lakukan dengan baik berikutnya adalah tadi jangan pernah berhenti mengedukasi jangan pernah berhenti transfer of knowledge artinya jadilah radio rusak ngomong terus dimana saja kemudian mau didengar gak didengar gak apa-apa tapi lama-lama pasti kalau namanya radio rusak itu lama-lama juga akan apa namanya nempel nempel juga masuk juga iya akan masuk juga akan nempel seperti itu jadi ada daerah yang memang anggaran sedikit tapi dia bisa bagus ada juga daerah yang anggarannya banyak tapi memang dia tidak punya fokus pada hal seperti ini jadi no worries yang penting kita sama-sama maju bersama seperti itu mas Dero ya mungkin kalau saya boleh ngutip Andrea Hirata jika jika ingin merobokkan tembok batu ada ngelemparan lumpur kita pikir mungkin temboknya bisa runtuh nyata bukan itu intinya intinya itu adalah lumpur itu tidak akan bisa merobokkan tembok tapi dia akan membekas di tembok dan itu ya sebetulnya yang paling penting oke terima kasih Bu Dian terima kasih untuk Pak Agus silahkan Pak untuk ya begini ya begini saya pikir penting kita punya pilot project dalam ini kan sampai akhir tahun ini kan kita menyelesaikan ya Bu Dian semuanya jatah-jatah lapangan tentu harus langsung dicoba katakan mau 10 mau 20 tempat dari yang paling misalnya NTT kemudian Aceh itu kan tinggi-tinggi nah kita paket pilot project dari yang tinggi rendah dan sedang itu di pilot project katakan dalam setahun saja dari 2022 itu selesai pilot projectnya lalu bisa direplikasi di daerah lain untuk selanjutnya sehingga tidak terlalu berat untuk teman-teman dari Kementerian Kesehatan mengordinasikan di daerah gitu ya tentu juga koordinasi dari BKKBN juga menjadi lebih ringan jadi saya ingin Anda sarankan ada pilot project yang punya problemnya spesifik sehingga kalau direplikasi itu bisa digunakan dimana gitu itu saja selanjutnya saya akan ikuti saja seperti apa nanti saya akan kasih kemantan jadi Pak Astau mudian jangan bosen kalau saya WA saya kadang-kadang bangun tidur mengimpi stunting saya WA gitu saja Pak hampir rusak tadi ya siapa ya siapa ya itu saja makasih Pak oke terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Asto terima kasih Budia untuk kesempatan yang malam ini semoga kedepannya kita bisa memiliki generasi tanpa stunting karena saya yakin ya saya juga sudah menjadi orang tua kita semuanya menjadi orang tua kita juga berharap untuk keperluan-keperluan kita itu memiliki sesuatu yang lebih yang bisa bersaing di kaca global amin oke demikian teman-teman rekan-rekan media Indonesia semua diskusi kita malam hari ini luar biasa banyak insight banyak pengetahuan yang mungkin teman-teman bisa dapat di acara kita hari ini sekali lagi saya menekankan bahwa pengetahuan akan stunting itu sesuatu yang penting dan itu bukan hanya untuk urusan dari orang tua itu adalah urusan kita para generasi muda mungkin buat junior-junior saya dibawahnya pun itu juga harus harus paham bahwa ketika kita memiliki rencana untuk menikah rencanakanlah dengan baik karena dengan rencana yang baik anda tentu akan memiliki keturunan yang baik dan anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik karena tanpa rencana bila itu hanya dilakukan dengan spontan ya mungkin hasilnya akan spontan uhuy seperti kata komeng dulu ya uhuy ujungnya ketawa tapi ketawanya ketawa sedih jadi buat teman-teman semua manage hidup kita dengan baik kita akan mendapatkan kehidupan yang baik bila rencana dengan baik itu diharapkan di masa depan kita memiliki kekhidmatan yang baik oke demikian kesempatan kita hari ini terima kasih Budian terima kasih Pak Astor terima kasih Pak Agus sampai ketemu lagi di kesimpulatan yang berikutnya sehat-sehat sehat-sehat semua amin terima kasih Budian bagus saya Dero Iqbal bersama tim redaksi media Indonesia jurnalis on the team terima kasih selamat malam terima kasih Terima kasih.